Baik Pak Arianto, ini artinya juga dukungan Bapak terhadap pengajuan PK ini menjadi catatan ataupun koreksi terhadap putusan hakim jalannya peradilan di tahun 2016 lalu dan juga proses penyidikan oleh kepolisian begitu Pak Arianto? Iya, PK ini diajukan ya Bu ya, bukan PK ini diajukan adalah untuk mengkoreksi putusan hakim ya 2017 itu. Jadi tidak semata mengkoreksi penyidikan polisi. Kalau penyidikan polisi itu selesai dengan selesainya P21 oleh jaksa selesai juga. Dan tidak bisa disalahkan karena jaksa menerima dan hakim menerima juga. Padahal diputus lain, kemudian kan ini kan mengakibatkan keudian orang akibat daripada tingkah polisi yang tidak benar. Tetapi kalau ukuran kebenaran ataupun tidak benaran polisi itu tetap ukurannya pada penyidikan jaksa. Sekarang kan PK ini mengkoreksi putusan hakim. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini yang dikoreksi adalah putusan hakim tahun 2017. Tapi putusan hakim itu kenapa bisa terjadi salahnya? Mungkin karena banyak sekali saksi-saksi yang tidak muncul di peradilan itu kan gitu. Kenapa tidak muncul di peradilan itu? Karena nggak tahu lah saya sebabnya kenapa kok tidak muncul. Dan kemudian kesaksian yang banyak, alat bukti yang banyak muncul di peradilan itu menggantungkan barat kesaksian. Bahkan saksi kunci pun waktu itu tidak adil, hanya datang tulisannya doang kan. Ternyata sekarang yang bersangkutan mencabut. Inilah yang mengakibatkan kekisruan ini, kasus ini ya. Karena putusan tahun 2017 itu diwarnai dengan kebanyak kejanggalan di dalam proses memutus. Saya nggak bisa menyalakan hakim ya. Karena apa yang dulu diajukan pada proses itu saya nggak bisa mengikuti. Dan saya juga tidak pernah membaca putusannya itu bagaimana sehingga kejanggalannya kebawalan. Tapi intinya kalau ada kejanggalan itu adalah harus pakai PKI ini. Jadi gitu lah kira-kiraan. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan dari Pak Pak Pak, Pak Heri, semua itu. Memang gitu tujuan kita kan mencari kebenaran ya. Tapi dengan proses hukum yang benar gitu. Baik Pak Arianto. Kayaknya selama ini kan saya saling nyerang, saling nyerah kan, saling nyingur. Saya kasihkan masyarakat yang melihat kan jadi terpecah seakan-akan menyudutkan polisi, menyudutkan pengacara, menyudutkan para peribirana dan sebagainya. Baik Pak Arianto kami tangkap poinnya Pak. Kami juga akan mendengar tanggapan dari Mas Heri Firmansyah. Mas Heri tadi disampaikan juga oleh Mas Farhad. Beberapa nofum yang akan disampaikan. Salah satunya adalah keterangan dari Liga Akbar dan juga Dede Risuanto yang beberapa hari lalu baru saja mencabut keterangannya. Menyatakan bahwa ia menyampaikan keterangan yang bohong begitu ya. Tanggapan dari Mas Heri apakah itu relevan? Kalau tadi kita bicara soal relevansi? Ya itu bisa saja diajukan ya. Segala macam peluang tentunya diupayakan agar hasilnya maksimal. Tapi tentu kita akan menarik ke belakang kembali atau memastikan mengapa alasan dia mencabut tadi. Itu kan harus didalilkan ya. Harus diutarakan, harus disampaikan, harus dijelaskan. Nah kalaulah kemudian ternyata inkonsistensi dalam hal memberikan keterangan ini pun dinilai oleh hakim. Karena hakim yang menilai kan. Karena ada dua hal tersebut yang tidak boleh dipisahkan. Bahwa di awal dia menyatakan A, kemudian dia menarik kembali dengan mungkin dengan fakta baru yang disampaikan menurut versinya saksi tadi. Maka ini tidak mungkin hakim hanya menilai begitu saja bahwa ini sudah dicabut berarti yang ini yang benar. No. Saya rasa hakim juga akan menilai apakah keterangan tadi itu benar disampaikan dengan mencoba mencari korelasinya dengan keterangan saksi yang lain atau katakanlah melihat konteks perkara ini lebih jauh lagi ya. Walaupun tadi kita sepakat bahwa ini harusnya judek juris bukan judek paksi. Nah maka berkaitan dengan pernyataan saya yang terakhir perlu untuk dalam pembelajaran kasus ini bagi peradilan hukum pidana di Indonesia memastikan bahwa di judek paksi itu penerapan fakta-faktanya dalam konteks fakta tadi sudah benar. Jangan sampai ini menimbulkan lubang, loophole yang akhirnya perkara yang tidak tuntas tadi itu akhirnya dibawa lari diselesaikan lewat mekanisme kasasi, lewat mekanisme PK. Harusnya itu adalah upaya terakhir menurut saya. Jadi jangan ini nanti malah mengerucut kasus itu banyak menumpuk di kasasi dan PK. Berarti ada yang salah mungkin, ada dari something wrong, mungkin saja yang harus dikoreksi di pengadilan tingkat bawah. Nah ini kalau pengadilan dalam konteks peradilan berarti kan proses nih. Dari penyelidikan, dari penuntutan sampai pemeriksaan dan putusan di sidang pengadilan. Ini artinya kalau Mas Heri mungkin boleh kasih tanggapan ataupun melihat dari rangkaian proses peradilan dari penyelidikan, ini artinya juga mungkin ada keterangan-keterangan yang belum tentu sesuai dengan fakta. Ya, ini yang harus dibedah ya sebenarnya karena jurang pemisahnya itu terlalu jauh gapnya. Bahkan awalnya diakini ini pembunuhan tinggal menyatakan ini yang benar pembunuhnya atau tidak malah ditarik kembali menjadi ini bukan pembunuhan, ini adalah kasus kecelakaan biasa. Nah ini yang kemudian menurut saya menjadi gap atau kesenjangan dan kemudian sudah ada pendapat-pendapat lain di luar dari persidangan itu sendiri. terlalu lamanya proses untuk memastikan ini dari segi pendekatan hukum. Satu sisi baik bagi pembelajaran hukum kita semua ya, kita aware dengan masalah ini. Tapi di sisi yang lain akhirnya ada mungkin judgment jatuhnya bukan lagi persangkaan ataupun masing-masing punya tafsir sendiri-sendiri. Tapi sudah judgment bahwa yang benar yang ini, yang salah yang ini. Nah ini makin kisruh yang menurut saya harus segera diselesaikan. Tapi kalau Mas Heri boleh berkomentar ya, bisa berkomentar mengenai tahapan panjang dari proses peradilan ini, gapnya itu ada di mana Mas? Ini tentunya juga bisa jadi pembelajaran untuk penegakan hukum di negara kita? Iya, ketika kita menggerucut saja bahwa masing-masing punya kebenaran versinya ya, itu silahkan saja, tapi kebenaran yang dimaksud dalam perkara ini adalah kebenaran itu sendiri. Nah maka tentunya hakim dalam memeriksa mengadil mutus perkara ini, tidak akan menyandarkan pada satu keterangan saja atau melihat dari satu pihak saja. Dia harus equal, harus cover both sides, harus melihat dari dua sisi untuk menemukan yang sebenarnya apa yang terjadi. Karena saya meyakini dari awal belajar tentang hukum acara pidana, mereka yang menyoal perkara ini pun tidak ada dalam katakanlah, dalam peristiwa itu. Maka semua kan membangun dari dalil, dari asumsi kan, kemudian disandingkan dengan fakta, disandingkan dengan bukti-bukti, barulah kemudian itu mendekati objektifitas, bukan subjektifitas lagi. Maka menurut saya keadilan itu harga yang mahal, tapi ketika bicara tentang objektifitas, minimal itu yang harus kita perbincangkan dalam kasus ini. Adil atau tidak adil versinya bisa beda-beda. Kalau Peggy kemarin katakanlah kalah di peradilan, pasti dia tidak mengatakan bahwa putusan hakim itu penyediki nilai keadilan, kan begitu. Tapi ketika menang, pasti Peggy akan mengatakan putusan inilah yang sangat berkeadilan dan lain sebagainya, begitu. Baik, tapi kalau mengenai jalannya sidang PKI ini ya mas, nanti bagaimana Mahkamah Agung bisa memutus, ini artinya tidak hanya berpatok pada nofum-nofum ataupun bukti baru yang disampaikan oleh kuasa hukum ini, artinya juga harus menengok jauh ke belakang, ke awal perkara ini ada begitu ya. Kalau melihat peliknya kasus ini, ya sepertinya akan demikian ya. Karena kalau hanya menyandar, tapi sekali lagi ini kita tidak berusaha mengintervensi hakim yang memeriksa mengadilan putus perkara ini. Silahkan saja bagaimana pendekatan hukum yang berkeadilan tadi yang akan dilakukan oleh hakim, saya rasa itu yang harus dipertimbangkan. Tapi rasa-rasanya kalau bicara penetapan tersangka, bicara tentang penyidikan, bicara tentang benar atau tidak ini ada perbuatan pidana atau tidak, ini kan berarti mau tidak mau kembali ke masa lampau kan. Nah ini ada hukum kausalitas di sana, hukum pidana ada hukum sebab-akibat, satu sebab menimbulkan satu akibat. Nah kalau tidak bisa dipilah-pilih maka akan terlalu luas pertanggung jawaban pidananya. Ini yang saya khawatirkan, jadi tidak fokus pada inti persoalan. Jadi kalau bicara tentang PK sekatatal ini ya fokus saja pada bagiannya dia tidak kemudian mengkaitkan dengan yang lain. Walaupun mungkin ada korelasinya tapi tidak semua kan. Tadi pernyataan Liga Akbar juga harus dilihat. Apakah pernyataan itu berdiri sendiri? Apakah pernyataan itu kemudian bisa diterima sebagai kebenaran yang absolut, yang tidak terbantahkan? Nah ini yang hakimlah yang menilai itu. Nah kita hanya bisa melihat dari posisi luar saja kan. Karena kita pun tidak tahu sebenarnya ini yang versinya mencabut tadi itu benar dari datang dari keyakinannya. Atau dia melihat ada keuntungan dalam perkara ini yang bisa memposisikan dia dari hal yang buruk tadi. Misalnya Dede saja, ini kan banyak persoalan di sana. Ketika dia menyatakan pernyataan waktu itu, apakah benar ada intimidasi atau tidak? Kalaupun ada intimidasi, mengapa dia tidak bisa melakukan perlawanan? Ini kan pasti publik akan punya jawaban sendiri-sendiri. Maka hakim harus fokus untuk menilai bahwa apakah keterangan yang disampaikan ini benar atau tidak? Kalau ada perubahan itu yang saya rasa paling penting untuk dilihat marginnya. Mengapa kemudian bisa errornya sampai sedemikian rupa begitu? Dari awal dari kutub utara bisa ke kutub selatan itu pernyataannya. Jadi ini adalah salah satu memang menariknya kita bicara tentang penegakan hukum di kasus pidana ya. Ini banyak hal dinamika yang terjadi yang mungkin saja fakta-fakta di lapangannya bisa berubah. Tapi kalau Mas Heri melihat dari mungkin selama ini perjalanan Mas Heri mengamati kasus-kasus ataupun sidang-sidang PK yang sudah berlangsung sebelumnya, kira-kira dengan kasus seperti ini, dengan fakta-fakta yang tadi juga belum tahu yang mana yang benar begitu ya bisa dikatakan, kira-kira akan memakan waktu berapa lama nih Mas sampai nantinya akan putusan? Kalau saya tidak salah ada aturan internal dari Mahkamah Agung sendiri ya bahwa untuk penanganan perkara dalam konteks PK itu misalnya tidak boleh lebih dari 250 hari. Kalau saya tidak salah ya, dari ketika PK itu diterima. Nah, jadi ini untuk demi kepastian hukum juga, karena kan ini orang juga perlu tentang status hukumnya. Apakah dia memang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Sesungguhnya ketika kita mendelay satu keadilan, itu malah sebenarnya kita bisa dikatakan menolak keadilan itu sendiri. Maka proses hukum terhadap seseorang itu harus merandaskan asas perlindungan cepat, sederhana, dan biar ringan. Maka menurut saya itulah hakikat yang kemudian juga dipakai dalam proses PK ini. Maka kalau kita melihat dari angka tadi ya agak lumayan panjang ya, tapi mungkin bisa saja sebelum batas maksimal itu sudah ada keluar putusannya kan. Apalagi ini atensi publiknya luar biasa. Harapan saya sih sebenarnya hukum itu tidak menilai dari tinggi-tinggi tidaknya atensi publik terhadap satu perkara. Seakan-akan kita hanya menyoal masalah ini, tapi di luar sana masih banyak juga yang butuh keadilan yang sama porsinya menurut saya. Mas Heri masih ada sejumlah hal tentunya yang masih akan saya tanyakan, namun kita jeda sejenak, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.